Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV Nah, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih cara mengganti membran pompa DC seperti ini Part-part yang sekarang ini ada kan membran ya, untuk motor sendiri belum tersedia Jadi kita biasa coba ganti membrannya Jadi saya ada beberapa kepalanya adalah kepala pompa shell Ini kepala pompa shell leader 3500 Ini kepala pompa hu, ini kepala pompa hu tapi motornya sudah saya pakein motor pompa shell leader Jadi tadi kepalanya punya ini Nah, gimana sih cara ganti membrannya? Biasanya sih yang aus di sisi sini nih Biasanya kan karena getaran-getaran nih, karet-karet sini ini aus nih Sisi model ininya ya, ini aus Jadi sedotannya jadi kurang kencang atau lemah Jadi kalau pembahnya lemah, apa sih yang biasanya nggak mau nyedot itu? Bisa karena motornya Bisa karena adaptornya, karena adaptornya mungkin nggak kuat gitu men-supply motornya Bisa juga bearingnya Bisa juga membrannya ya Nah, kita akan coba ya Nah, dari sisi kepala Kita bisa buka dulu ini ya Apa, ekor ini Ini tutup belakangnya ya Kita buka ya Nah, seperti ini kita buka Tutupnya pertama Tutupnya seperti itu Dan kita langsung kebuka seperti ini Nah, kalau untuk membuka biring Ini biringnya masih bagus ya Masih bagus Nah, untuk membuka biring itu bisa dicongkil seperti ini Diputer Obengnya jadi diputerin gitu kan Diputerin gini, puterin gini pelan-pelan Muter-muter-muter Nanti sampai copot Tadi di video yang sebelumnya udah saya Praktekin cara membuka biring ini Untuk video cara bikin popa pengaduk pakai ini ya Nah, kali ini saya ingin Ngebongkar Kepalanya ini Apakah cocok Di sel Apakah membrannya ada ini cocok dengan pompeyuu Pompasnya Dan lainnya Kita coba lihat ya Jadi perlu kita siapkan wadahnya Jadi kita Supaya nggak berantakan ya Kita siapkan wadahnya Dia ada bagian part kepalanya juga Jadi Apa yang harus kita buka adalah Baut yang ini Atas bawah ini Kalau misalnya Nggak kenceng Ini juga bisa rembes Nih, anggaplah atas ini adalah Sisi kanan kita adalah outputnya ya Outputnya sisi kanan kita Jadi kita buka aja Ini udah kita bungka ya Nah, ini hati-hati ada pairnya Di sisi Sebelah yang Lebih jauh dari output Ini ada pairnya Kita taruh sini ya Ada pairnya Nah, ini juga ada Pendiri seperti ini Kita lepas aja Ini seperti ini Jadi Kita bisa buka Di sisi sebelahnya Ini sisi sebelahnya Udah kita buka Nah, pairnya ada Di sebelah kanan sekarang ya Di sisi yang jauh dari Ini Ingat-ingat ya Jangan sampai pairnya itu hilang Jadi ini seperti ini Nah, dari sini Kita bisa Congkel Dari dengan O-B- Atau apa Gitu ya Atau pelan-pelan aja Kita Kita keluarin Membrannya Ini Ini juga Ini kalau masih Habis dipakai Itu ada airnya Biasanya Kalau nggak Apal Nanti bisa Dicatat dulu Atau di foto-foto dulu ya Nah, ini seperti itu Kalau nggak apal Posisinya ya Kalau nggak apal Posisinya Seperti ini Ada pairnya Ada pairnya Ada jumlahnya Ada 4 ya Nah, di sisi yang ada Outputnya Sisi output ini Di sisi output ini Di sini ada Semacam Tatakan Pair ya Jadi pairnya itu Ada di sisi dekat output ini Sepasang Di bagian dalam Nanti yang di bagian luar Itu ke Tutupnya sini Jadi kita akan coba Ini bener-bener Nggak ada membrannya ya Nggak ada pairnya pun Kita akan coba Pasang dengan membran yang baru Bisa apa nggak ya Nah, ini adalah Kuncinya Nah, ini adalah Pertama kali Kita raket ke sini Ke membran atasnya Jadi kita Pasangkan di sini Ini kalau masih Baru Agak Agak susah Nah, gini Mudah-mudahan pas ya Kita coba dulu Lihatannya pas ya Setanya pas Nah, seperti itu Kita pasang pairnya Di sini Eh, pairnya pakai yang baru ya Sorry, sorry Yang ininya juga Kita pakai yang baru semua Nah, ini kan ke sisi Ada pair Pairnya nanti kita pasang Yang baru juga Aduh, pairnya ketemuan Oke, kemudian kita punya yang seperti ini Ada 4 biji ya Yang seperti ini Tapi perlu diingat Di ini ada yang dalam Ada yang Dangkal ini Di dangkal Kita pakai yang dangkal Untuk sebelah kanan Yang ada pairnya Nah, ini ada yang dangkal Gini ya Nah, nanti seperti ini Dan yang Yang ininya Yang agak dalam gitu Kita sebelah kiri ya Sebelah kirinya Jadi kita pasang pairnya Caranya Kita pasang pairnya seperti itu Kemudian kita pasang ininya Tentilnya ini Baru kita tutupkan Di sini Nah, ini jadi satu sisi Satu sisi sudah kita pasang ya Nah, kita balik sekarang Kita balik Kita balik Sekarang Outputnya ada sebelah kiri Ini pairnya kita pasang juga Sebelah ini Nah Kemudian tutup ininya Kita raket juga Ini sebenarnya gampang Kalau sudah paham Selahnya Jadi ini sama kan ya Nanti ke sini Tapi ini kan Yang ada pairnya itu Nanti yang dangkal Yang dangkal itu Yang Ini yang dalam ya Yang dalam Ke sini Yang dangkal ke sini Nah, ini yang dangkal ya Yang agak di luar Nah, ini kita pasang Senilnya Nah, baru kita pasang Seperti ini Nah, baru kita tekan Ini supaya masuk Ini sampai lurus ya Ini lurusin dulu Sampai dia masuk Benar-benar masuk Sampai masuk ya Nah, kalau sudah seperti ini Jadi sisi-sisi yang outputnya ini Sisi yang dekat output Ada pairnya di dalamnya ya Ada pairnya Nah, sisi-sisi ini kan Nggak ada pairnya lubang Nah, pairnya itu Adanya nanti di bagian Ketutupnya Nah, ini masih ada Ini ternyata sisa satu ya Cendilannya sisa Eh, nggak ada yang pas Jadi ini Seperti ini Nah, gitu Kita pasang pairnya Ditutup Nah, lihat panahnya Ini karena output ke sana Ini output ke sini Jadi jangan sampai tutupnya ketuker Ini ditutupnya kan ada tempat Air pairnya juga Harus pas Nah, seperti ini Tinggal di-press Kita bisa kencengkan Ntar Kita bisa kencengkan Nah, ini sudah semua kita Kencengin Walaupun belum kenceng banget ya Nanti kita pindah ke sisi sebelahnya Jadi sama Jadi kita tinggal pasang ininya Kesini Kemudian pasang pairnya Dan pasang tutupnya Nah, arahnya Sudah benar ya Ditutupnya itu Kita harus Ngepas Karena di dalamnya itu Ada Posisi Letaknya Kita tekan Supaya rapat Dan kita kencengkan Nah, ini sisi satunya Sudah kenceng Tapi ini belum kenceng banget Karena saya pakai Bur elektrik Jadi saya Kencengin lagi pakai Manual Manual obeng Jadi pakai manual Supaya lebih rapat Nggak bocor Jadi saya kenceng-kencengin lagi Karena pakai elektrik Kadang saya nggak bisa kenceng Takut dual juga Di kenceng-kencengin semua Pulak-pulak Nah, kalau sudah Kita bisa coba Pasang ya Sekarang kita pasang Di motornya Jadi membrannya sudah Diganti baru Walaupun ini tadi Juga masih bagus sih Cuma ini kan Ini praktek aja Oke Kita Pasang lagi Nah Oke Oke, kalau kita pasang Kalau ini otomatis Tadi saya nggak pasang ya Banget ini ekor Ngurupin kabel Oke, kita kencengkan Oke, manualnya Arahnya tadi Bebas ya Karena kan muter Semoga berhasil ya Gini Oke, kenceng Kita akan coba Putarannya Bunyi ya Kita coba Pasang selang inputnya Loh ini terbalik Ini hasilnya terbalik Jadi kalau inputnya ada di sebelah kiri Saya masangnya terbalik Tinggal diputer aja sih Kepalanya sih Tapi nggak apa-apa Ternyata bisa diputer Jadi kalau kepalanya saya puter Ini akan menjadi sebelah kiri Ini akan menjadi sebelah kiri ya Nggak apa-apa Saya tadi masang Ininya Ininya aja terbalik Inputnya ternyata bisa dibalik Ini Nah, bisa ya Walaupun terbalik ini Jadi Karena saya masang Covernya terbalik Jadi sekaligus nih Ternyata pompa bisa inputnya bisa dibalik Tinggal diputer aja sih sebenarnya Diputer aja Diputer aja Nggak masalah Jadi Intinya sih seperti itu Terbalik Nggak masalah Jadi kita coba semprotannya Apa nggak gara-gara Nah Untuk selanjutnya Apakah pompa-pompa ini Ukurannya sama Ini tadi kan Udah pakai kepala ini ya Kepala Ini kepalanya Kepala sini dirt Dan kita pakai ini Ternyata bisa Nah, ini kepala hue Ini semprotannya udah bagus sih Nah, ini kepalanya Kepala Kita coba ini ya Kepala hue ya Pakai yang punya scene leader Nah, ini tuh bekasnya punya scene leader ya Tapi ini kepala scene leader ya Jadi kita bandingin Ternyata sama sih ya Sama Identik Kalau ada beda-beda gitu Agak depressing bisa kok Jadi sebenarnya sama ini Compatible Cuma mungkin yang shell-nya agak berbeda ya Karena shell Dia punya kepala beda-beda sendiri Bukan produksi dari Bautnya pun beda Tapi mungkin Compatible Kita coba aja lah ya Sebentar Nah, ini Untuk yang Kepala pompa shell Udah saya buka Ini bautnya beda ya Dia bautnya ada cuma 5 Tadi kan 6 Nah, ini membrannya memang agak berbeda Tapi kita lihat ya Sama apa enggak ukurannya Sama aja sebenarnya Kepala membran Ukuran membrannya Jadi saya rasa bisa compatible juga sih Pada prinsipnya sama kok Pada prinsipnya sama Cuma efektivitasnya Seperti apa Ya Harus dilakukan Uji coba Tapi pada ukurannya sih Ukurannya sama Ukurannya sama Nah Sementara itu aja Mungkin dari bahan-bahan karetnya aja ya Mungkin Nah, ini juga tadi udah saya balik Saya balik ininya aja Tutup cover kanan-kirinya aja Dan sekarang Outputnya sudah benar ke kanan Nah Itu aja Cara Ngebongkar pompa DC Mengganti membran Dan Ya Mudah-mudahan Kalau ada pompa rusak Bisa teratas dengan cara ini ya Mudah-mudahan Jelas ya videonya Jadi sebenarnya Pada prinsipnya Ganti membran itu sangat mudah Kalau sudah hafal Cara kerja Dan posisinya ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sampai ketemu di video Tukurat TV berikutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung komen aja Kita akan coba balas Sesegera mungkin Mudah-mudahan Sehat selalu Sukses selalu Semangat Sampai ketemu di video-video Tukurat TV berikutnya Terima kasih Selamat menikmati